Intro Awas WNI DPO teroris kita lanjutkan kembali masih bersama Bapak Agung Sampurno, Kabak Umas di CEN Imigrasi Kemenkumham. Pak Agung ini bicara soal teroris gak ada yang menyenangkan sebetulnya. Karena kita tahu bahwa aksi mereka itu sangat bukan hanya mengkhawatirkan tapi juga menakutkan sebetulnya. Kita lihat bisa dilakukan yang terakhir aja misalkan di halte busway itu kan sangat mungkin warga sipil juga menjadi korban. Nah ini angka 243 ini adalah orang-orang yang menjadi DPO yang diperkirakan akan masuk ke Indonesia. Betul. Akan masuk ke Indonesia dan ini jelas akan sangat memberikan apa namanya kekhawatiran yang luar biasa. Nah bagi yang warga negara asing ini belum pernah ada yang masuk ke Indonesia sebelumnya ya? Kalau menurut catatan dari imigrasi. Kalau mengenai detailnya tentu harus kita cek satu persatu. Karena disini kan Afganistan saja ada tujuh orang. Tujuh orang? Iya tentu harus kita cek dulu apakah tujuh orang ini sudah melakukan pertesan atau belum. Oke. Data yang kita siapkan hari ini merupakan data yang secara umum menyatakan bahwa orang-orang ini menjadi target kita. Prioritas utama bagi petugas imigrasi untuk melakukan pengawasan di pintu masuk. Permasalahannya gini Pak Agung. Ketika kalau yang WNI mungkin saya masih agak sedikit memahami bahwa mereka itu memang WNI. Ketika mereka keluar kemungkinan mereka akan pulang gitu. Tapi kalau yang warga negara asing ini potensi mereka masuk ke dalam wilayah Indonesia ini apa kira-kira alasannya? Apakah memang ingin membangun jaringan dalam tanda kutip atau apapun gitu mungkin? Kenapa di duga mereka akan masuk? Iya kalau dari perspektif imigrasi tentu ini terkait dengan pergerakan manusia. People movement. Imigrasi bertugas untuk memantau melakukan pengawasan bahwa pergerakan manusia ini satu dilakukan dengan benar, dengan motif yang benar, dengan dokumen yang benar. Artinya ketika ada sesuatu yang tidak terpenuhi dari tiga unsur tadi maka kita harus melakukan tindakan. Bahwa kemudian dia melakukan tindakan-tindakan ketika di dalam terkait dengan terorisme dan seterusnya tentu instansi lain yang lebih kewenangan. Mereka yang lebih tahu apa yang harus dilakukan. Tapi akan lebih baik jika kita bisa melakukan pencegahan di awal. Contohnya kayak kita bisa melakukan pendeteksian 107 penjahat pedofil. Artinya kita sudah menyelamatkan setidaknya peristiwa-peristiwa yang mungkin dimunculkan oleh 107 orang ini. Pun demikian dengan peristiwa terkait dengan terorisme. Dengan mampunya kita melakukan pencegahan di awal di pintu masuk kemudian menyerahkannya kepada instansi terkait tentu instansi terkait akan menindaklanjuti. Jadi ini sangat bermanfaat bukan hanya membuka jaringan tapi paling tidak mencegah terjadi suatu peristiwa. Oke, nah ini kalau kita bicara soal deteksi dan pencegahan tadi, kalau sampai mereka sudah ada di pintu perlintasan ini kan sudah jadi pintu terakhir nih kan. Nah, sementara imigrasi sekarang sudah ini belum ada informasi intelijen atau apapun gitu. Di mana paling tidak yang WNI, yang 83 terkait ISIS, terus ada 18 orang yang terkait teroris ini ada di mana saat ini? Sementara ini mereka ini belum ditemukan. Belum ditemukan? Makanya masuk dalam data. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan informasi tentu setiap hari dinamikanya sangat tinggi. Oke. Karena banyak sekali informasi yang diterima, kemudian informasi itu diolah. Nah tinggal teman-teman imigrasi yang ada di pintu masuk ini kemudian melakukan apa namanya pemeriksaan dan diharapkan mampu menemukan orang-orang tersebut. Oke, saya agak lupa. Ini mereka kalau misalkan mau berangkat dari dalam negeri, keluar negeri, itu hanya diperiksa paspor, tapi tujuan kepergian mereka itu nggak dicek ya Pak Agung ya? Ya, jadi strateginya orang yang akan berangkat ataupun akan datang, itu diperiksaannya bukan ketika dia di depan kita. Oke. Jadi orang yang akan berangkat itu tentu sudah ada dalam daftar JENDEC, General Declaration atau daftar list penumpang. Oke. Dari situ kita sudah mulai bekerja, melakukan namanya profiling. Hasil profiling ini kemudian menjadi ADPAN, passenger information bagi petugas imigrasi. Oke. Jadi jauh sebelum orang itu datang dan pergi, kita sudah melakukan analisa. Termasuk analisa dari instansi terkait. Apakah dia masuk daftar DPO, mencari orang dan seterusnya. Ini menjadi dasar untuk dilakukan kemudian kegiatan tertutup atau operasi tertutup, intelijen. Oke. Dari operasi intelijen ini artinya di lapangan, sebelum orang itu masuk ke imigrasi, petugas kita sudah ada yang berpakaian tidak berseragam, melakukan pemantauan-pemantauan di sekitar pintu. Oke. Tentu bekerja sama dengan yang seterusnya. Jadi teknisnya di lapangan bisa juga dideteksi pada saat dia di depan kita, di kontor, atau sebelum dia di situ sudah bisa kita deteksi. Oke. Lain halnya ketika yang turun dari pesawat. Tentu tidak bisa kita, apa namanya, lakukan tindakan di depan pesawat. Tentu kita lakukan pemantauan, setelah terdeteksi di kontor imigrasi, kita serahkan kepada instansi terkait, kemudian instansi terkait yang akan melakukan tindak lanjut. Oke. Nah, 83 WNI dan 18 yang terkait ISIS dan 18 yang terkait terorisme ini, ini sejak kapan sebetulnya keluar dari Indonesia? Kalau ini sekarang ada di luar negeri semua, kan? Itu dari hasil, apa namanya, catetannya? Iya. Karena jumlahnya cukup banyak, saya kurang hafal. Tapi paling tidak. Satu per orang, orang per orang. Tapi yang pasti, orang ini sudah keluar dari wilayah Indonesia. Kemudian, kita sedang mengantisipasi kalau mereka nanti kembali. Baik kembalinya direct dari wilayah konflik, atau dia menggunakan negara ketiga. Oke. Kemudian untuk masuk ke Indonesia. Itu kan masalah, apa namanya, strategi yang mereka gunakan. Informasi awal juga belum ada ya, Pak Agung? Informasi awal ada. Bahwa mereka ini saat ini berada di mana? Ada, ada. Ya, itu tetap ada. Dari teman-teman Densus 88, pahamannya itu kemudian dari polisi, dari BNP itu juga memberikan informasi yang banyak. Hanya saja ada beberapa peristiwa yang tidak bisa di-publish. Oke. Contoh, ada informasi ada akan kedatangan. Sekian orang. Nah, ketika itu terjadi, tentu nggak bisa kita publish. Nanti nggak jadi datang dia. Makanya kita tunggu dulu sampai dia di depan kita. Kemudian confirm bahwa orang inilah yang kita cari. Kemudian kita serahkan, lakukan, apa namanya, wawancara. Serahkan kepada yang si terkait. Mereka lah yang kemudian melakukan pendalaman. Oke. Kalau informasi awal itu mereka ada di mana sekarang? Macam-macam. Macam-macam. Informasinya ada yang ada di Turki. Oke. Kemudian ada yang baru akan masuk Turki. Dan seterusnya. Ada juga di negara ketiga. Nah, informasi-informasi ini yang kemudian diolah. Meski tidak selamanya informasi ini benar. Karena sekali lagi informasi itu hasil operasi intelijen. Sehingga kita kadang-kadang menunggu, menunggu, dan menunggu. Apakah di antara orang-orang yang dicatat ini juga termasuk orang-orang yang ada di Marawi? Yang diduga juga WNI yang ikut? Itu tidak bisa kita identifikasi. Oke. Itu sebabnya masuk daftar DPO. Kita tidak tahu dia ini sebenarnya bagian atau berasal dari wilayah konflik yang mana. Oke. Tapi bahwa ada orang-orang ini yang sedang berada di luar wilayah Indonesia. Diduga akan masuk kembali ke Indonesia. Oke. Kita jelaskan sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut Pak Agung. Pemirsa jangan kemana-mana. Pemirsa jangan kembali 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 kembali.